Apakah ketika menghadap si Arief Rahman itu ke terdakwa si Hendra Kurniawan tidak ikut? Tidak ikut ya, tidak ikut? Tidak ikut. Karena keterangan saksi yang kemarin mengatakan si Arief Rahman jelas, tegas mengatakan bahwa ditemani sama Hendra Kurniawan. Ini juga sudah ditanyakan pada kesaksian saya ke mereka, ke terdakwa saya sampaikan tidak ikut. Tidak ikut. Kenapa? Karena kalaupun dia ikut tidak mungkin saya akan ceritakan ke dia. Dan tidak mungkin juga dia akan lakukan itu. Apakah kemudian terdakwa tahu kalau CCTV itu dimusnahkan? Saya tidak mengecek lagi karena saya percaya ke adik-adik ini pasti akan... Pasti akan dilakukan perusahaan pemusnahan itu ya. Saya kembali ke belakang lagi sedikit terkait dengan Saguling. Di Saguling itu berapa lama tenggang waktu antara terdakwa ketemu dengan Putri Chandrawati sampai dengan terdakwa ketemu dengan Richard Eliezer Budian Lumio? Saya tidak bisa menghitung waktunya tapi saya tidak bisa pastikan waktunya. Tidak bisa pastikan? Demikian. Lama atau cepat? Saya sudah sampaikan tadi tidak bisa pastikan. Lama dan cepatnya pun tidak tahu ya. Apakah ketika terdakwa bertemu dengan Richard Eliezer Budian Lumio ada menyampaikan kalau nanti kita sama-sama ke durian tiga, empat, enam? Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Tidak pernah juga menentukan durian tiga, empat, enam, tidak pernah juga? Belum. Tadi terdakwa itu menjelaskan bahwa kepada Putri Chandrawati bahwa nanti malam kita, apa klarifikasi apa konfirmasi ke Joshua. Sementara terdakwa ini kan boleh dikatakan latar belakangnya itu orang Sulawesi Selatan, orang dari Torah saja ya. Tadi juga saudara menjelaskan harkat dan mertabat. Kalau sebagai seorang laki-laki Sulawesi Selatan, kenapa terdakwa tidak langsung melakukan klarifikasi ketika terdakwa mendengar cerita dari Ibu Putri Chandrawati? Saya sudah sampaikan saya harus meminta pertanggung jawaban Ajudan dulu terkait dengan peristiwa itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.